halo halo semuanya balik lagi semoga kriptondo jadi di video kali ini doa ingin membahas token venus ya venus protokol dan kalau misalkan kalian udah lihat instastory instagram ataupun twitter mungkin kalian udah tau kali apa yang kriptondo ingin bahas dan sebelum kita bahas ataupun masuk ke pembahasannya disini kriptondo ingin ngasih tau aja ke kalian ini adalah beware dan attention nah ini kalian jangan masuk channel telegram kriptondo karena ini fact ya kriptondo tidak ada grup telegram ataupun channel telegram sama sekali disini kriptondo hanya punya 3 sosial media yaitu twitter youtube dan instagram untuk telegram belum dan kriptondo udah pernah kasih tau di video tripeum apa tentang ini masalahnya ada channel telegram ini dan ini adalah fact tolong bantu report dan oke kita langsung lanjut ke pembahasannya nah disini venus mempunyai followers 166 ribu followers ya dan katanya dia earn, borrow, and lend on the one decentralized money market on BNB China jadi dia decentralized pasar duit dalam jaringan BNB ya nah ini penus yang begini ya kalian bisa cek aja twitternya sendiri dan sebelum masuk ke CMC nya sama Binance nya kita masuk ke website nya dulu ini website penus kalau kalian mau lihat web paper, docs, market apapun itu bisa cek cek aja karena kriptondo males soalnya ntar kalian tau sendiri lah kenapa kriptondo males cuman segini doang ya marketnya ya nah oke disini kita udah masuk ke CMC nya dia ranking 315 token dan periprope udah di audit periprope hashtag nya defy earth farming binance launch pool and lending dan lending and borrowing platform BNB China nah supply nya 12 juta lagi ya nah ini suasana dari apa semua marketnya nih all nya dari 50 ribu pernah sampai ke 2 jutaan lebih ya dan sekarang 84 ribu nah ini market yang menjual XPS ataupun Penus ada Binance, Geteo, Kucoin, BMAX, Indodax, Tokocrypto dan ada 55 market ya ada 55 market yang menjual token XPS ataupun Penus nah kita masuk ini guys ya tadi kalian kan udah cek di Binance nya kayak gimana dan sekarang di Binance ya maksudnya di CMC grafiknya ya gimana lihat lihat begini guys kacauan nih kita original aja nah ini kriptondo udah nge-share di Twitter nih bayangin jika kalian hold ya bayangin aja lihat 147 dollar dan sekarang 5 dollar bayangin aja coba kalau kalian masih hold gimana nah kalian baca proyek itu hanya hiburan candaan dan marketing suatu perusahaan kripto di sini kriptondo udah selalu kasih tau ke kalian proyek itu hanya hiburan dan lebih baiknya kalian melihat nilai suatu token ataupun koin buat kalian cari cuan bukan proyek nah kalau gak salah kriptondo juga udah pernah bilang udah ya bentar nah nih kayak thorn aja ini guys ya kayak thorn aja nah nih 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 dimulai cuat thorn di sini kalian bisa baca nampak nah lihat nah kalian bisa baca ya terus ingat gak kejadian luna 0,1 sampai ke 7 dollar kalau bukan paus siapa lagi yang pum ikan tri mana mungkin janganpun luna nah si celsius yang katanya bang aja lihat aja token cell nya naik kan pernah dibahas juga amat kriptondo nah di sini kalian bisa baca juga nih ini grafik 1 bulanan thorn kalian tau kan proyeknya dia tentang apa banyak yang beredar katanya proyeknya dia kayak penyusian uang kayak semacam hacker habis dapet barang atau duit memakai teknologinya si thorn yang katanya itu canggih sampai sampai pemerintah AS sampai gak tau dan makanya sampai gak tau perusahaan thorn di blok sama pemerintah AS nah ini yang ditandain adalah grafik 1 bulanan yang dimana sudah mulai ada tanda food ya nih disini katanya proyek thorn bagus kenapa sebelum ada food nilainya token nya turun turun next story nah kalian bisa baca sekarang logik aja ya ndo kenapa thorn yang katanya proyeknya bagus tapi nilai suatu token nya tetap turun sekarang gini kalian masuk ke dunia kripto yang kalian cari apa sih sebenernya kalian cari profit tambahan duit kalian ya kan untuk finansial jadi lebih baik nah tapi kebanyakan orang masuk dunia dengan dunia kripto itu dicari suatu proyeknya bukan menilai nilai koin ataupun token nya ya proyek orang hanya mikir proyeknya orang hanya mikir proyeknya bagus fundamental kedapatannya pasti bagus sob ini bukan saham ini kripto market yang penuh dengan suatu pola volatilitas yang sangat tinggi jadi emang gak sulit jika kalian masih berpatokan dengan mindset fundamentalan terus yang ada kalian bisa rugi coba berpikir lebih jernih dengan realita jangan berekspektasi terus nah lihat aja begini ya kan eks ekspektasi kalian masih akan tetap lanjut tapi lihat nah nah gimana jadi ini adalah yang bisa jadi contoh kalian aja ya jangan pun ini jangan pun XPS banyak kok kayak Luna udah banyak juga kok ya jadi itu aja lah yang bisa anda sampaikan dari pembahasan ini thank you untuk semuanya bye bye love you and endo